Halo Sobat Arista dengan saya Siva, kali ini saya sedang berada di pameran otomotif terbesar di Indonesia Gias 2024. Kali ini Arista ikut serta dalam pameran yang diadakan di AISBSD Tanggerang pada tanggal 18-28 Juli 2024. Seperti apa kemeriahan acara Gias 2024 pada kali ini? Yuk ikut saya masuk. Kekut sertaan perdana BYD Indonesia di ajang Gias 2024 berhasil memikat perhatian pengunjung. Di ajang ini, BYD pun meluncurkan MPV listrik 7-seater yaitu BYD M6. BYD M6 dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari Rp379 juta untuk tipe standar 7-seater, Rp419 juta untuk tipe superior 7-seater, dan Rp429 juta untuk tipe superior Captain 6-seater. Selain itu, BYD juga menampilkan BYD Dolphin, BYD 803, dan BYD Seals sebagai unit display-nya. BYD juga menampilkan yang Wang Yu8, yang menjadi pusat perhatian pengunjung boot selama Gias 2024 berlangsung. Kehadiran BYD di Gias 2024 membuktikan keseriusan untuk memperluas jangkauan pasarnya di Indonesia, yang diperkuat oleh sambutan positif publik terhadap teknologi BYD. PT Honda Prospek Motor memperkenalkan model-model elektrifikasi terbarunya pada ajang Gias 2024 yang digelar di ISBSD. Salah satu di antaranya yaitu Honda e-N1, yang diperkenalkan sebagai mobil listrik Honda pertama yang akan dipasarkan di Indonesia. Honda e-N1 rencananya akan menuncurkan di Indonesia pada tahun 2025 mendatang. Honda e-N1 juga mengusung berbagai teknologi terdepan seperti Honda Sensing dan juga Honda Connect. Pada ajang Gias kali ini, Honda juga menampilkan Honda Stepwagon e-HEV yang merupakan mobil upper MPV Honda dengan teknologi hybrid terbaru yang efisien, bertenaga, sekaligus ramah lingkungan. Wuling Motors Indonesia merayakan 7 tahun keberadaannya di Indonesia dengan berpartisipasi dalam Gias 2024. Wuling memamerkan 15 unit mobilnya di Gias 2024, mulai dari REV, Bingo EV, Club EV, New Almas RS Hybrid, hingga Wuling Formo X Kopinaco. Neta Indonesia resmi memperkenalkan line-up terbarunya yaitu Neta X, sebuah SUV medium listrik dengan fitur premium di acara Gias. Neta X hadir dengan dimensi yang cukup besar, yaitu dengan panjang 4.619 mm, dengan lebar 1.860 mm, dan juga tinggi 1.628 mm. Mobil ini memiliki kapasitas 5-seater dengan desain interior yang berkelas. Hyundai Motors Indonesia memberikan pengalaman yang istimewa melalui berbagai kegiatan menarik selama Gias 2024. Di ajang tersebut, Hyundai meluncurkan EV High Performance, IONIQ 5N, dan juga meresmikan harga untuk Kona Electric. Serta menampilkan konsep mobil masa depan Hyundai yang bernama N-Vision 74, yang merupakan salah satu line-up dari Hyundai N. PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia atau MMKSI, kembali meramaikan ajang Gias 2024. Peluncuran All-New Triton dan New Pajara Sports menandai tonggak penting bagi Mitsubishi. Mitsubishi All-New Triton membawa tagline Turn On The Beast Mode, menawarkan desain yang kokoh hingga performa yang luar biasa. MMKSI juga menghadirkan Mitsubishi New Pajara Sports dengan berbagai pembaruan fadu desain eksterior dan interior. Hadir kembali dalam pameran Gias 2024, PT Suzuki Indomobil Sales memamerkan 15 line-up mobil, termasuk konsep mobil listrik EVX dan kendaraan ramah lingkungan yang semakin populer seperti Grand Vitara, New XL7 Hybrid, serta All-New R3 Hybrid Cruise dan GX. Tak hanya itu, Jimmy 5Doors turut memikat perhatian dengan masa alam dan petualangan, dilengkapi dengan aksesoris berteman urban, off-road, dan nering. Mercedes-Benz Indonesia kembali berpartisipasi di Gias 2024. Gias 2024 juga menjadi panggung Mercedes-Benz untuk memperkenalkan 4 model barunya, yaitu The All-New E-Class i200, i300, Mercedes-AMG C63S, dan Mercedes-AMG GLC43. The All-New E-Class i200 dan i300 merupakan mobil siadang yang memadukan desain elegan, teknologi kendaraan pintar yang inovatif, dan kenyamanan superior. Terakhir, Mercedes-AMG GLC43 memadukan performa dan efisiensi dengan gaya mewah. The Hino Motor Sales Indonesia atau HMSI turut hadir di pameran Gias 2024. Tidak sekedar hadir, Hino juga menunjukkan produk baru untuk pasar otomotif tanah air. Produk yang dilunjukkan Hino yaitu Hino 500 Series, FM 280 JD Retarder, dan 300 Series 136 HDL 6x2. Kedua model ini hadir untuk menyesal pasar komersial yang terus mengalami perkembangan. Salah satu produk tersebut ditunjukkan untuk pertambangan dengan berbagai keunggulan. Produk Hino terbaru hadir dengan kapasitas daya angkut yang besar, di mana FM 280 JD Retarder memiliki daya angkut lebih besar. Sementara Hino 300 Series 136 HDL 6x2, walaupun lebih kecil, tapi memiliki hal spesial dalam spesifikasinya. Nah, itu tadi produk-produk yang baru saja diluncurkan di Gias 2024. Jadi, bagaimana Sobat Arista sudah menemukan kendaraan pilihan Anda? Saya Sipa, pamit untuk ini. Sampai jumpa di Gias 2025 tahun depan. Terima kasih. 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 Terima kasih.